Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak penyidik Polda Metro Jaya yang berhasil memfasilitasi sehingga terjadi perdamaian antara saya dan Mas Rizky Bilar. Selanjutnya saya mengucapkan ribuan maaf kepada keluarga besar Mas Rizky Bilar, keluarga besar Mbak Lesti dan juga seluruh fans dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Lestlar memang beda daripada artis-artis lain Lesti dan Bilar punya prinsip dan tidak hanya egois terhadap diri sendiri ataupun fans dan yang lainnya. Seperti yang terjadi ketika hater yang melakukan pengancaman dimaafkan oleh mereka. Hal itu terjadi di hari ini saat hater tersebut ditangkap rupanya Lestlar lebih memilih memaafkan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan perintaan maaf saya kepada seluruh rekan-rekan semua bahwa semua konten yang saya buat itu hanyalah hoak. Tidak benar itu tidak benar sama sekali. Ada pihak-pihak yang mengambil video saya dan mengedit dan merubah itu seolah-olah saya menjadi mantan karyawan Mas Bilar. Itu semua tidak benar, saya bukan. Dan Rizky Bilar, Rizky Bilar, kemari biar saya garis leher kamu. Mau Rizky Bilar? Kemari Rizky Bilar. Tolong yang tahu di mana Rizky Bilar, kasih tahu akun saya ini ke dia, karena saya akan menyantetnya sampai dia nggak bisa ngomong. Rizky Bilar, kemari biar saya garis leher kamu. Mau Rizky Bilar? Kemari Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah serungguan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Terima kasih telah menonton! Bye bye! Sub indo by broth3rmax